Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Si ratu ya, ratu Inggris, Margaret Thatcher yang Perdana Menteri kan, si Margaret Thatcher-nya Mah, Margaret Thatcher Perdana Menteri yang itu ah, yang bikin apa? Pasukan khusus Memerangi huligan ya Pak? Iya, 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 dia bikin ya Bah, khusus-khusus si huliganisme Terus pas ratunya juga kan Ya, memerangi, karena memang Inggris pada saat itu Memang bener-bener kacau gitu ya Jadi sedikit-sedikit kerusuhan Kerusuhan, penjarahan Nah, akhirnya melebar juga ke si stadion Dan Johnny Rotten ini memang menjadi saksi Dimana dia ketika pulang menyaksikan pertandingan itu Udah luka-luka, udah lebam, mata hitam gitu Tapi dia bilang Rambut, rambut pink Eh, rambut orang gitu kan Si Johnny Rotten lah Dan dia bilang, ya ini mah Adalah bagian dari pertandingan Dan dia menganggap dan teman-temannya bukan tindakan kriminal gitu Kalau ya berkelahi ini mah Hal-hal wajar lah dia bilang Gak terlalu gimana gitu ya Ya pas emang resesi tahun segituan Emang pas kemunculan si punk juga gitu kan Kemunculan punk Terus pas resesi juga Ya emang anak-anak muda di Inggris juga kan Di anak-anak muda Inggris kan Udah sama supporter bola Terus kurakan Penyuka musik Ya udah jadi kultur baru lagi Jadi kultur baru ya Yang gak bisa dipisahkan Sepak bola, musik, sama passion itu sendiri ya Terus Margaret Tokcer kan Margaret Thatcher Margaret Tokcer kan sebagai Sebagai dia yang pembasmi Huliganisme lah Sampai Apa digedor ke rumah-rumah Ya jadi udah punya data Digedor ke rumah Oh kamu huligan diambil Nah seperti itu gitu Untuk CCTV juga udah Udah berarti ya Udah 6 Itu udah mulai dipasang ya Mulai dipasang untuk Karena kalo di Inggris kan sampai Dari tahun 1980 ke sini kan CCTV hampir di tiap gang Tiap penjuru gitu Ada ya Ada Dan datanya juga sekarang kan Orang tuh terdata gitu Sama aja gitu di Indonesia Kita gak bikin apa Registrasi-registrasi Registrasi KTP di handphone Datanya udah di Udah di gini aja Misalnya kayak wayang Kayak wayang di gini Tinggal copot kanan Cuman gak pada tau Ke badan intelijen So mbak Johnny Rotten tuh memang Ya dia bilang mbak Terus ada statement yang Menurut saya ini Menurut saya ini Apa ya Terjadilah dengan apa yang Terjadi sekarang Ternyata dia punya statement Seperti ini Bahwa anak Ya maksud dia bilang Huligan-huligan Anak muda sekarang itu Mereka itu lebih As a big mouth lah As a big mouth As a big mouth Kata Johnny Rotten juga ya Johnny Rotten bilang bahwa sekarang mah Mereka mah bermulut besar Tapi Seolah mereka tuh Anak-nakak Padahal mereka tuh Tidak sama sekali Mereka mah jagonya Jagonya keyboard warrior lah Cuman ya Kalau dulu mah emang Emang bener Emang bener dari Emang ya jadi Emang kehidupannya Udah kayak gitu Terus ya datang Stadionnya juga Udah Ya udah Jadi kehidupan sosialnya Udah emang Kehidupan sosialnya Udah kayak gitu Kalau sekarang kan maksudnya Udah aman lah ya Terus tapi mereka masih Berperilaku seperti itu Johnny Rotten menilai Ah Ya kamu mah enggak lah Gampang Cuman Johnny Rotten sekarang Stellana juga badut gitu Iya Bodor gitu Lucu gitu Rambut gitu Iya bener Bener Juga badut gitu Bodor Tapi masih Masih Pika sebelun sih Masih Masih Seenakna lah Gaya-gaya Inggris lah Gaya-gaya Baru Daki Kan cuman itu enggak Enggak kelihatan lah Gitu Kalau dulu kan Johnny Rotten Kalau di interview Atau nyanyi Sembilan melotot Gitu kan Sembilan melotot Melotot Gitu Wah Pang banget Kalau sekarang kan badut Lucu Melotot lagi Bodor Lucu Gitu Ini badut Anco Karena secara fisik Juga udah Oke-nya Udah Udah tua lah Gitu Udah tinggal royalti Udah gue nerima royalti Nerima royalti Kan yang paling Ini kan Yang bermain bolok Yang masih saya inget Itu kan Never main Bolok Anarchy In the UK Ya itu kan Itu salah satu Itu yang Yang membuat saya Masuk ke dunia Musik Underground Juga Salah satunya Emang sec pistol Pernama dengerin GMR Dengerin GMR Radio Dengerin Ada sec pistol Musiknya Selain Selain The Clash Atau Ramon Gitu kan Saya pistol Anarchy Anarchy In the UK Gitu kan Terus Holiday in the Sun Gitu kan Terus ada Wah banyak Pisan lah Sampai Lagu My Way Yang dulunya gini Jadi dibikinnya Kayak gini Gitu Itu kan Di recover orang Amas Cine Pichius Kalau gak salah Yang My Way Itu yang Sex Pistol Salah satu Influence juga Ada hal Menarik juga Jadi kan Si Danny Boyle Yang Surah Darasi Transporting Dia tuh Akhirnya Menggarap Film dokumenter Gak dokumenter Ya film Si Sex Pistol Inilah Pilpik Jadi judulnya Pistol 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 Diperankan oleh Tiga Si Si Pichius Si Johnny Rotten Sama siapalah Satu lagi Pokoknya Di Apa ya Bikin film Si Susu Sex Pistol Cuman ada yang Membuat si Johnny Rotten Marah Ketika Pembuatan film itu Karena Si Johnny Rotten Ini diperankan oleh Anson Bond Anson Bond Ini adalah Fans dari Tottenham Yang notabene Rival Rival dari Si Arsenal Jadi si Johnny Rotten Marah Gitu Anjir Maing Diperankan Kusil Gitu kan Maksudnya Ini kan Sia supporter Tottenham Gitu Dan tapi Si Anson Bond Nya bilang Oh Saya emang bukan Bukan supporter Tottenham Bapak saya Sonfila Keluarga saya Arsenal Cuman ibu saya Yang memang Tottenham Kata si Siapa Kata si Apa Anson Bond Anson Bond Kaya pas nulis kontrak Mau jadi Pemerintah Tidak 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 Marah Tapi Si Rotten Kamu pernah Mengajak Artis Hollywood Tidak Di stadion Tidak Tidak Kirim Di grup Tidak 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 Panah Tidak Sampai Sampai segitunya Gitu Si Johnny Rotten Betelah Gitu Betelah Betelah Dan Si Johnny Rotten Berarti Ya emang Dia Sampai sekarang Yang masih Living Living Legend Maksudnya Kan Cuma Di Senggpistol Kan Si John Steve Jones Yang Sekarang Steve John Paul Coke Sama Johnny Rotten Johnny Rotten Yang masih ada Yang Si Pichius Yang Tadinya Tuh Sebenarnya Yang mau Mengalahin Tenarnya Si Johnny Rotten Si Steve Pichius Cuman Steve Pichius Kan Yang meninggal Overdose Yang Di Amerika Ya Yang Si Pistol Lagi Tur Amerika Itu Nama Si Nancy Itu juga Ada filmnya Si Nancy Kan Ada Filmnya Juga Yang Sekarang Baru Digarap Ini Si Pistol Ya Judulnya Pistol Baru 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 Dikarap Baru 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 Dengar Itu Pistol Itu Itu Saya Dapat Dari Yang Terbaru Artikel Terbaru Baca Ada Si Pistol Dhani Boyle Juga Yang Khusus Negara Film Film Kebanyakan Itu Si Johnny Rotten Pake Pake Juga Pake Jazz Bodas Bodor Pake Jazz Warna Wari Atau Pake Tartan Terakhir Pistol Reuni Tahun 2000 Berapa Ya 2000 Terakhir Reuni Lagi Tidak Emang Si Johnny Rotten Juga Setelannya Emang Setelannya Jadi Rada Aneh Gitu Punk Itu Ya Maksudnya Gak Tradisional Punk Lagi Gitu Gak Pakai Celana Sobek Atau Jaket Kulit Gitu Dia Pakainya Ya Udah Ini Udah Pakai Tartan Atau Pakai Keme Jazz Gitu Kan Tapi Aneh Gitu Aneh Melotot Angger Oh Rotten Banget Tapi Si Danny Boyle Bilang Kenapa Dia menggarap Film Pistol Ini Karena Untuk Membangkitkan Lagi Semangat Jalanan Di era Tahun 75 Ketika Sex Pistol Awal Kemunculannya Kan Bener-bener Ngasih Perubahan Buat Anak Muda Seluruh dunia Buat Pergerakan Bukan Pergerakan Secara Masif Mereka Memberikan Perubahan Buat Anak Muda Perubahan Dari Gaya Hidup Musik Juga Merubah Semuanya Terus Attitude Merubah Semuanya Ketika Sex Pistol Di Interview Di Acara TV Nasional Di Inggris Saya Enak Nya Kayak Johnny Rotten Ngomong Saya Enak Nya Terus Dia Ya Kayak Gak 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 Batasannya Gak 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 Celetak Celetuk Jadi Kulturnya Jadi Udah Dan lah Gitu Jadi Bikin Roots Jadi Oh Ya Udah Pistol Ini Yang Bikin Anak Muda Setelah 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 Beberapa Tahun Mungkin Ada Si Beetle Rolling Stone Gitu Kan Sebelum Sebelum Anak Anak Mudanya Kaya Gitu 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 Kaya Beetle Gitu Ke US Musiknya Kaya Gitu Mungkin The Beach Boy Ketika Masuk Si Sex Pisol Ini Terus Di Luar Negerinya Kaya Apa Gitu Kan Di Luar Inggris Ada Gitu Di Amerika Ada Yang Berbentuk Kaya Si Rolling Stone Akhirnya Memberikan Warna Si Anak Mudanya Ada Pilihan Lagi Nih Ada Pilihan Selain Rolling Stone Amba Beatles Dulu Yang Segenre Sama Mereka Ke Bayang Kalo Gak Ada Pistol Kayaknya Dunia Flat Mungkin Kayaknya Bisa Ngejebutin Itu Kalo Gak Ada Pistol Gitu Gak Gak Ada Warna Mungkin Gak Warna Flat Gitu Jadi Kaya Tadi Tempat Tinggalnya Si Johnny Rotten Nah Jadi Si Rotten Ini Misalkan Kalo Andai Kata Dia Dioansarai Sama Media Reporter Ketika Reporter Berbisara Tentang Tottenham Dia Ngeliatin Marah Kebenciannya Wah Itu Dari Sorot Matana Pika sebelumnya Asli Itu Emang Ketika Lihat Video klipnya Di MTV Gitu Kan Yang Se-Pistol Akhir Sahade Siapa lagi Nih Setelah Beberapa Band Sebelumnya Yang Ya Mungkin Nirvana Blablabla Gitu Kan Kedatangan Web Barunya Gitu Kan Kalo Ke Indonesia Gitu Kan Datang Web Ketika Endtrack Dulu Bikin Bikin Lagu Gitu Kan Bikin Videoclip Gitu Dengan Randy MC Gitu Kan Pas Lihat Videoclipnya Wah Keren Anak Muda Sekarang Terus Ada Beastie Boy Yang Yang Nge-rap Sambil Bikin Wah Dan Akhirnya Banyak Terus Ya Pas Baru Masuk Juga Pas Baru Lihat Saya Sebelumnya Emang Videoclip Udah Lama Cuman Sebelumnya Saya Pistol Wah Siapa Lagi Gitu Terus Lagunya Juga Kalau Dengerin Lagu Sek Pistol Ngebalikin Lagi Memori Memori Saya Ke Zaman Zaman Tahun Segitulah Tahun 90an Gitu Kan Anjir Sek Pistol Jadi Selan Duma Full Aja Beli Kaset Masih Kaset Masih Kepang 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 Ya inilah Kemunculan Si Apa Si Sek Pistol Kan Apa Tadi Pas Johnny Rotten Dengan Dengan Fans Arsenalnya Terus Apa Ternyata ngeliatin Mukanya Oh Ya Ketika Misalkan Ditanya Tentang Tottenham Diatnya Marah Gitu Dan Orang Tau Gitu Kalau Si Johnny Rotten Ini Bener Benci Tottenham Gitu Tot Ham To Ham Kalau Tots Scam Gak Bukan Tots Scam Bener Dia Memang Apa Orang Tau Kalau Rotten Ini Gak Suka Sama Malah Saya Baru Tau Si 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 Rotten Se 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 Sebenci Itu Se 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 Apa Ya Seporter Dan Bisa Dia 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 Bilang Ada Di scene Awalnya Di Huligan Huligan Itu Dia Ada Di sana Gitu Dan Dia Menganggap Bahwa Karena Memang Kayak Si Butsi Aja Bilang Bahwa Perkelahian Ini Hanya Sekedar Hobi Sebenernya Bukan Tindakan Kriminal Yang Gimana Gitu Ini Hanya Hobi Setelah Setelah Nongkrong Di pub Ribut Setelah Nongkrong Di pub Ribut Setelah Nonton Di stadion Biasanya Gitu Udah Udah Jadi Standar Aja Hal Yang Lumrah Dia Bilang Ini Bagian Dari Pertandingan Hal Yang Wajar Gitu Hal Yang Diharuskan Pada Jamannya Memang Hal Yang Diharuskan Pada Jamannya Kita Ada Bakal Bercerita Tentang Bagaimana Kelakuan Si So Madness Si Chelsea Ini Merasa Jenuh Menghadapi Sebuah Pertandingan Apa Yang Dia Lakukan Ngeri Nanti Setelah Ini Nanti Kita Akan Bahas Ada Si 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 Suggs 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 Our House In the Middle Of The Street Chelsea Chelsea Every Blue Day In the Middle Of Street Jadi Johnny Rotten Intinya Fans Arsenal Geris Keras Dia Ada Di Fase Di Era 75 Akhirnya Dia Bilang Pas 70 80 80 An Awal Si Huliganisme Dan Dia Punya Statement Bahwa Anak Muda Zaman Sekarang As Big Mouth Terlalu Banyak Bicara Tapi Ya Tidak Dengan Keberaniannya Tidak Seperti Dia Dan Teman Temannya Terdahulu Terus Dia Bener Bener Marah Akan Tottenham Sangat Benci Banget Sangat Benci Dan Dia Juga Dibikinin Film Tapi Pemerannya Malah Supporter Tottenham Kebayang Stelan Hey Rotten Stelan Like a Clown Dan Sekali lagi Rotten Bila Bahwa Kekerasan Dalam Sepak Pola Adalah Bagian Dari Pertandingan Bukan Bukan Sebuah Aksi Kriminal Itulah Johnny Rotten Sampai Segitunya Sampai Segitunya Setelah Ini Kita Akan Bahas Tentang Si Sungs Madness 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 Ya Tadi Sudah Johnny Rotten Sekarang Masuk Ke Si Sungs Tapi Bentar Sebagai warga Negara Yang kurang Baik Jadi Sebenarnya Waktu Beberapa tahun Kebelakang Si Jalur-jalur Ini Enak Sekarang Agak kurang Keurus Kayak Gak punya Wali kota Bandung Jadi Dulu Ini Enak Bisa 4 Jaman Jadi Banyak Orang-orang Datang Dari Luar Kota Banyak Apa Turis Lokal Turis Lokal Banyak Dipoto Pengen Foto Di depan Gedung Merdeka Terus Jalan-jalan Sekarang Si Air Mancur Gak Tau Kemana Jadinya Air Mancur Terus Banyak Yang Ilang Terus Sayang Juga Sih Ya Sudah Menarik Dulu Asa Kaya Asa Pernah Ke Eropa Dan Padahal Pernah Oke Gitu Dan Kalau Malam Juga Di Sihkan Tempat Rame Sampai Apa Sore Juga Sore Juga Banyak Teman-teman Jebo Juga Hantu Berkeliaran Asli Keren Jadi Istilahnya Buat pendapatan Baru Juga Sel 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 Sekarang Kan Jadi Sayang Juga Banyak Ter 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 Langkai Ter 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 Nah seperti itu Jadi ya tolong diperhatikan Pak lah sayang ya Yang sudah ada tolong dirawat Maintain Terus sama R Ya kalau mereka sebenarnya apa sih Maintain sebenarnya Tapi karena suka statementnya Suka malah nyalain warga Kurang tertibu warga kurang menjaga Ya kan udah tau warga-warga kayak gimana Berarti udah tau maintainnya kayak gimana Oh warganya udah gini berarti udah siap-siap gitu Ada apaan Ada plan A, ada plan B, plan C Sampai plan Nah itulah Kita sekarang ke si Medes Si Suggs 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 Chelsea Dia adalah support ke Chelsea banget Nah 80-an dia udah masuk karena 80-an Tadi kan udah tahun 70-an lah Old school lah tadi Rada old school misalnya Iya, old school banget Ini masuk ke 80-an Si Suggie ini tuh memang dia fans berat Chelsea Dimana dia itu kadang Saking gilanya Si Medes dulu, ceritain di si Medesnya dulu Wah saya kurang tau ah si Medes lah Si Medesnya kan Jadi pas kemunculannya tuh kan Awal pertengahan ya Awal 80 lah si Medes tuh Yang Mungkin banyak yang mengenal dari si Yang lagunya One Step Beyond gitu kan Padahal One Step Beyond itu kan Recovering dari si Lagu dari Apa? Dari si Prince Buster Si Prince Buster itu adalah Jamaika Skanya Si Prince Buster tuh Oh itu tuh bukan lagu si Medes lah Tapi di recover ulang gitu Di recover ulang sama si Medes Itu yang jadi pendobrak gitu Jadi One Step Beyond Jadi dibikin Edan gitu Itu yang kemunculan Bandes selainnya Our House gitu kan Terus ada It Must Be Love Love Itu sih lagu poporin kami mah It Must Be Love gitu Tapi kemunculan awal kan Pasti Pas tahun Ya mungkin Dari sana tahun 80 Masuk ke Indonesia Tahun berapa gitu ya Saya dengerin lagu It Must Be Love ya kayak lagu pop-pop Pop-pop standar biasa gitu ya Gatau ini tuh gendernya Gendreska gitu kan Gendreska gitu ya Waktu gak tau apa-apa gitu Tahun Ya awal-awal tahun Ngedengerin musik-musik yang kayak gitu Mungkin hampir sama kayak lagu-lagu Paris RM atau apa gitu kan Oh iya 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 It Must Be Love 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 Jeng 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 Padahal itu Edan itu tuh ya Benang merah ya Benang merahnya Atau benang hitam putihnya Dari ska gitu Si Mendes tuh kan Dari awal Awalnya si ska gitu kan Awalnya webnya si ska Mendes kan dari London London ya Chelsea London kan Terus Ada di spesial dari Coventry Yang Edan juga gitu Yang Yang two tone Lebih two tone gitu kan Kalau yang si Mendes Lebih gepop gitu kan Ska popnya Tapi ya Dia ngambil rootsnya Yang dari rootsnya tadi si Rotten Ngepang gitu Jadi di blend lagi Di mix lagi lah ya Itu yang membuat Si Mendes Mendes ya emang Mungkin ya Dulu mah sih Masih indie ya Cuman jadi kesini-sini Jadi Agak mainstream kan Dari apakah Dari si medianya Di inggrisnya Si Mendes nya Sebelum Sebelum di spesial Saya dengerinnya Emang si Ya maksudnya Si Mendes Emang Wah gitu ya Sama kayak band-band pop Band pop Standar di Eranya ya Kayak mungkin si Pilkolin lah Terus kayak si Apa ikang Fauji Gitu kan Atau juga ikang Fauji Saatnya Road Stewart Road Stewart Seangkatan gitu Itu lagu lah Lagu road Stewart It must be love Jadi kan masuk dulu lah Twenty pipe Atau twenty love song Gitu kan Gak ada gitu Twenty love song Gitu Kaset lah Mendes It must be love Gitu Kayak jiran Gitu kan Gitu kan Ada sih Kalo satu kompilasi Ada sih Tapi ya gak tau Itu apakah Kompilasi yang bener Atau enggak Maksudnya Orang kan dimasuk-masukin Jaman dulu Enggak ada Royalty atau apa Jadi yang penting Si kasetnya Misalnya Bapak saya dulu kan Suka-suka Oh ini lagu Lagu rock Lagu balance Rock Gitu kan Lagu pop Rock Gitu kan Ada gitu Dengerin Pas dengerin Madness Gitu Dulu masih Pertama denger Madness Gitu kan Terus The Special Ada The Special Abih Lebih nge-punk Terus Lebih tuton Lebih Gitu Jadi si Madness Memang agak Nge-pop Ya Gak terlalu suka Tarik Benang tarik birunya Tarik birunya Emang si Madness Si Madness Emang Edan Dan si Sung-sung Aku akan Akhirnya Pas baca Ternyata Dia supporter Chelsea Yang Yang Bisa disebut Dia Kadang memilih Nonton Chelsea Di akhir pekan Daripada Latihan B A Dia Milih Ah Saya mah nonton Chelsea Dan itu tuh Berulang-berulang kali Dan akhirnya Dia Mau dipecat Tapi mau gimana lagi Mau Mau memecat Si Suck Gitu kan Suaranya udah khas Susah Gitu Untuk mencari Penggantinya Susah Gitu Untuk yang Yang sama Masalah Kalau si Ya Kalau Spesial lah Mungkin Itu band Gitu kan Kalau si Madness Ya udah Kayak Singertan Jadi cuman Penyanyinya aja Gitu Oh iya Ini si Madness Suaranya Sang banget Gitu kan Dan Mau dipecat Ketika Pas mau Si Madness Rekaman One Step Beyond Dipecat Itu Dan dia Mengetahuinya Itu Ada Di Di Sebuah Majalah Ada Lowongan Untuk Jadi Vokalis Madness Wajir Aing Dipecat Tapi Hal itu Akhirnya Tidak Terjadi Untung Si Madness Dulu Pas Gak Dari cover Seline Kinn One Step Cluster One Step Beyond One Step Cluster Dan Ke si Madness Madness Buka Punya Buku Autobiografi Berjudul Before We Was We Madness By Madness Kalau Gak salah Judulnya Itulah Yang menceritakan Si Sags Dimana Di fase Bener-bener Jadi supporter Gitu Itu yang Yang paling Menarik Dari Yang paling Ya Istilahnya Emang Budaya Jadi Budaya Ketika Ada Budaya Baru Pengarsipan Data Sebenarnya Etap Penting Jadi Ya Maksudnya Itu Kayak Tadi Dibikin Buku Otobiografi Tadi Sek Pistol Dibikin Film Itu kan Mungkin Buat Kelangsungan Dunia Kan Gak Tau Sampai Kapan Gitu Kalau Di Indonesia Kurang Media Dokumentasi Kan Band-band Terputus Mungkin Dari Tahun Berapa Cuma Pengarsipan Dari Kus Plus Pengarsipan Apa Gitu Kan Ya Padahal Banyak Di bawah Di bawah Banyak Juga Angkatan Angkatan Bapak Saya Mungkin Yang Dia Suka Ska Tapi Belum Tahu Genre Atau Dia Udah Tahu Tapi Gak Begitu Bikin Band-nya Juga Banyak Gitu Ada Band Ada Band Ska Yang Original Original Ska Gitu Kan Sebenarnya Itu Pengarsipan Kalau Diluar Kan Mungkin Kita Memang Jauh Tertinggal Balik Lagi Apapun Terjauh Negara Ketiga Negara Ketiga Balik Lagi Ke Si Suggs Si Suggs Ini Tukan Punya Asli Graham McPherson McPherson Dia Di buku Otobiografi Si Medes Bercerita Ketika Dia Menjadi Seorang Supporter Chelsea Yang Paling Gila Itu Dia Menceritakan Ketika Away Ke Charlton Athletic Disana Dia Bareng Temen-temen Terus Jenuh Gitu Kan Anjir Nonton Pertandingan Jenuh Bakar Tribun Dibakar Gara-gara Itu Satu Tribun Disatuin Ya Udah Disatuin Tapi Jenuh Mungkin Nggak ada Perkelahian Karena Memang Yang Disari Pada Saat itu Adalah Perkelahian Untuk Hiburan Resesi Resesi Jaman Resesi Masih Jaman Resesi Gak Ada Kerjaan Juga Stadion Tribun Dibakar Gitu Terus Ketika Itu Dia Keluar Stadion Terus Ada Polisi Pake Berkuda Kan Kalo Di Dedin 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 Dia Bilang Paling Wah Ngeri Dedin Dia Bilang Si Kuota O-Nya Tuh Disediakan Cuman Si Saks Dan Temen-temennya Memilih Untuk Tidak Di Bersama Rombongan Chelsea Dia Jadi Penyusup Gitu Dan Benar Saja Ketika Selvi Alvirs Wasir Wasir Disini Wasir Bener Baru Dagna Digulung Di Hand Hunter Berarti Tapi Dia Teralih Apiliasi Apiliasi Cuman Pas Lihat Wah Bener Apa Rombongan Boboto Chelsea Rombongan Pendukung Chelsea Itu Akhirnya Dipukul Dijauh Rota Tapi Dia Akhirnya Keluar Stadion Dengan Selamat Pas Masuk Ke Lorong Kereta Dia Bilang Bahwa Ada Mendengar Teriakan Gitu Wah Akhirnya Dia Lari Takut Gitu Ternyata Yang Berteriak Itu Supporter Chelsea Sebenernya Cuman Kan Udah Parno Tidak Cik Gak Rombong Ke Orang Seperti Itu Tidak 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 Siapapun Pasti Ketika Ditanya Paling Serem Kemana Millwall Gitu Bukan Hanya Di Film Aja Realita Ya Udah Nyata Ya Beberapa Dari Beberapa Sumber Ya Beberapa Sumber Dari Orangnya Terus Dari Film Terus Apa Dokumentary Ya Millwall The Notorious Iya Paling Ngeri Lah Gitu Dan Si Sang Sendiri Sampai Terakhir Ya Terakhir Beberapa Bulan Kemarin Sebelum Sebelum Pandemi Kan Ada Suporter Yang Langsung Dikater Endan Terus Mereka Menganggap Enteng Bahwa Ya Itu Sebagian Dari Pertandingan Ya Gitu Langgap Bukan Enteng Ya Mungkin Mereka Juga Apa Ya Udah Sebagian Jadi Kalau Di Kita Kan Mau Stadion Penuh Dengan Apa Berusaha Istilahnya Penuh Dengan Pengorbanan Disana Beli tiket Istilahnya Mungkin Gampang Tapi Pengorbanannya Kayak Gitu Jadi Lebih Edan Sama Hal Anak Muda Naik Ke Gunung Penuh Pengorbanan Ada 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 Adrenalin 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 Jank Sisa Bilang Juga Pada Masa Itu Ketika Kita Mau Ke Stadion Itu Kita Mau Seperti Yang Nyetor Nyawa Jadi Apa Dia Bilang Bahwa Ini Pasti Ribut Gak Mungkin Gak Ribut Gitu Ini Pasti Berkelahi Apapun Yang Terjadi Pastilah Ini Pemikiran Beberapa Tahun Kebelakang Teman Teman Yang Sekarang 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 Agak Mulai Agak Mulai Tertib Dan Saks juga Bilang Bahwa Selain Ribut Dia Bilang Saya Sering Berkelahi Dengan Supporter Wesam Di Cuma Banyak Saya Baca Bilang Bahwa Disana Banyak Pengangguran Suburban Pengangguran Dan Keras Banget Gitu Daerah Akhirnya Juga Membentuk Karakter Membentuk Karakter Supporter Nah Itu Si Milwal Nah Si Sang Sendiri Tapi Dia Bilang Nyai Kebahagiaan Kalau Milwal Si Mahi Berarti Dia Dia Jauh Dari London Tapi Memang Pedar Kocu Nah Si Sang Sendiri Juga Akhirnya Dia Bikin Klip Yang Blue Day Yang Pemain Chelsea Ada Gian Francojola Yang Masih Apa Si Viali Yang Chelsea 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 Beruntung Ya Maksudnya Si Sang Itu Chelsea Mendukung Gak Gak Kayak Si John John Linden Arsenal Tim Nanya Kitu Kain Dan Si Lagu Itu Si One Step Beyond Si Blue Day Ini Itu Sering Diputar Di Stamper Bridge Ketika Memang Si Chelsea Memenangkan Ketika Jadi Itu Ketika Manchester City Ada Beberapa Mus Si Chelsea Ini Manchester City Kan Lagu Si Wasis Yang Dibikin Ketika Paksudnya Lagu Lagu Yang Wah Ini Mah Harus Diputer Gitu Kalau Lagu Yang Lain Oke Diputer Tapi Kalau Yang Ini Lagunya Buat Spesial Event Pertandingan Pertandingan Yang Memang Krusial Celsi Di Manchester United Lagu Ini Lagu Misalnya Yang Apa Biasa Diputer Tapi Lagu Ini Buat Spesial Event Sampai Segitunya Di Perhatikan Sama Pantel Sama Pantel Pantel Seangkatan Harusnya Disini Juga Seperti Itu Mau Diskusikan Seperti Apa Jadi Lagu One Step Beyond Ini Kalau Celsi Menang Atau Memenangkan Piala Baru Diputer Di Stadion Untung Si Arsenal Gak pernah Menang Juara Kalau Juaranya I Am Si Christ Lagu Anarchy Ini Ini Saya Kemayangkan Apa Lagu Lagu Itu Juga Untuk Kan Dia Bilang Wah Itu Mas Blue Day Itu Apa Ya Lagu Yang Dia Ciptakan Untuk Melewati Fase Fase Dimana Chelsea Itu Pernah Mengalami Masa Sulit Masa Masa Sulit Terus Dia Ada Disana Mengikuti Dan Si Chelsea Sendiri Akhirnya Pas Jaman Ngolo Kante Itu Pernah Memakai Jersey Latihan Cekarboard Biru Putih Jersey Cekarboard Ini Untuk Dedikasi Kepada Si Mendez Sendiri Kayak Bendera 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 Yang Stadion Biru Putih Biru Putih Catur Gitu Kan Yang Maksudnya Si Two Tone Itu Yang Hitam Putih Putih Ska Gitu Dedikasinya Ke Madness Gitu Ya Sama Kalau Kan Kalau Yang Orijinal Hitam Putih Putih Kalau Yang Di Chelsea Jadi Biru Putih Biru Putih Gitu Mungkin Kalau Coventry Itu Hitam Putih Putih Coventry Spesial Banget Itu Chelsea Chelsea Make A Blue Ketika Musisi Dan Si Club Terus Musisinya Udah tenor Terus Dia bikin Lagu Menghargai Terus Si Club Dia juga Dedikasikan Ya Udah Udah Negara Yang Enak Mungkin Maksudnya Enak Dia Menerima Apa Buat Stadion Ya Udah Kayak Angkatan Angkatan Kita Jadi Gak Gak Stadion Gak Lagu Lagu Mars Lagu 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 Lumas Di planet Lagu 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 Pas Jamannya Terus Mengikuti Jamannya Memberi Warna Stadion Itu Hal Yang Mungkin Di Indonesia Harus Kayak Itu Mungkin Beberapa Stadion Ada Mungkin Mulai Apresiasi Band Lokalnya Dan Si Laku Blue Apresiasi Kepada Pemain Chelsea Terdahulu Yang Pernah Membawa Kejayaan Ke Chelsea Itu Si Peter Osgood Gitu Gak Masalah Peter Osgood Itu Jadi Bentuk Apa Apresiasi Dia Bahwa Soalnya Diliriknya Juga Ada Ada Kata Kata Itu Ada Kata Si Pemain Itu Gitu Saya Tau Pas Pas Jaman Jamannya Jola Saya Juga Kalau Jaman Kan 60 Gatau Jola Fiali Masuk Ke Pas Yang Punya Abramopik Datangin Si Ferron Si Crespo Epita Si Edward Johnson Nah Saya Era Itu Kalau Celsi Awal Terus Era Era Zaman SCTP Ketika Stadion Apa Apa Ya Dari Perpindahan TPR Ke CTP Zaman Liga Inggris Bukan Premier Liga Dulu Bukan Premier Liga Dulu Adalah Gambar Itu Kan Itu Dari Perpindahan TV Kebayang Itu Sama Zaman Dulu Pas Pertandingan Sore Pas Ujian Ya Udah Kotor Kotor Ya Bener Inggris Masih Lapang Emang stadionnya Kayak sekarang Gitu Enggak Dulu Ma Ya Kotor Coklat Coklat Terus Di deket Keeper Deket Gawang Kan Di tengah Keeper Bolong Coklat Coklat Ledok Kalau bahasa Perancis Bahasa Perancis Ledok The Puchel McBlue Day Juga Akhirnya Jadi menepati Posisi Top Chart Di Inggris Jadi lagu Yang memang Jadi Favorit Ya 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 Gitu Ini lagu Untuk Klub Tapi Akhirnya Jadi Bisa masuk Ini ya Rana industri Musik Yang bisa Didengarkan Umum Mungkin Kalau si Damwon Alban Belum Bikin Lagu Khusus Buat Celsi Jadikan Mediasanatnya Bilang Ya Gak Kebayang Kalau Si Saksi Ini Jadi Di Pecat Seperti Apa Padahal Ini Iconic Si Madness Gitu Kan Ya Kalau Si Saksi Di Di Pencet Ya Badness Gak Ada Iya Gitu Jadi Memang Untungnya Itu Tidak Terjadi Akhirnya Si Sang Masih Sekarang Si Madness Reuni Lagi Berapa Kali Reuni Kalo Gak Udah Bubar Yang pertama Kan Bubar Dulu Terus Hyatus Ya Gatau Kalau Di luar Gatau Hyatus Gatau Reuni Gatau Gatau Bubar Terus Jalan Lagi 25 tahunnya Gitu Kan Tur Lagi Lakuin Tur Lagi Seluruh Seluruh Inggris Gitu Nah Itulah Si Sags Dari Madness Bagaimana Dia Memilih Nonton Chelsea Daripada Main Band Mau Dipecat Tapi Dia Gak Jadi Tapi Dia Juga Seorang Supporter Yang Ngeri 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 Aja Gitu Di Kitama Masih Malu Malu Pada Lagunya Gitu Ya Kalau Udah Ngerino Kan Lagu Bandless Gitu Mas Seneng Yang Chelsea Chelsea Itu Agak Beda Gitu Gimana Ada Instrumental Tropet Gitu Ya Terus Skanya Ska Skop Gitu Loh Udah Ya Setelah Ini Kita Ngebahas Tentang The Business The Business The Business From South London West London From London The Business London London kanan Kiri South West And Ada Timur Ada Utara London Timur London Barat Gitu Dan Berarti Luas London Itulah Si Sung 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 Ya Nga Ngobrol Tanya Nga Urang Teh Jadi Jadi Sederby Patato Teh Selalu Hadir Menemani Hei Kontrak Kontrak Setau Dini Nang Nungun Nungun Nih Coba Dulu Baru Bicara Nya Kabiasaan Urang Nya Hehehe Kabiasaan Ya Sok Ya Cik Gana Tata Enak Nga Coba Dulu Baru Bicara Jadi Haris Sema Tanya Tanya Bih Tanya Bipanggang Ini Harganya 10.000 Di Bawa WMR Untuk Menemani Apapun Kalian Rasa Rumput Laut Terbaik Ini enak Bisan Terbaik 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 Derby Potato Rasa Rumput Laut Terus Ada Knowledge Dari Di Belakang Di Apanya Sih Di Packaging Packaging Ada Terbaik Tenis Berasal Dari Perancis Adalah Kalian Bisa Dapatkan Belanya Di Instagram Derby Underscore Potato Yang lagi Ngetrend Buatan Anak Muda Golop Sudah Kayak Rambut Golop Made in Cimahi Indonesia Cimahi Dinan Pau Jalan Terima Kasih Derby Potato Dinan Derby Potato Menemani Kita Ngobrol Ngobrol Perancis Kebayang Nikmatnya Dimana Dimix Itu rasa Rasa Bipangga Ini Rasa Rumput Laut 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 Pas dimix Rasanya Jadi Rasa Yang Dulu Hehehe Mudah Hehehe Hehehe Nah Sekarang Lanjut Ke si The Business Band London Juga Itu London London Ya Tapi Dia Mungkin Lebih Pride-nya Ke Si Timnas Memang Kan Warga Inggris Mereka Kan Sangat Terkenal Ke Apa Ini Yang Menarik Di Di The Business Ini Satu Band Pendukung Dia Si Personil Itu Beda Beda Gitu Kayak Si Steve Wells Sebagai Chelsea Banget Mickey Fitz West Ham West Ham Kedan kan Tim Tim Kota London Tapi Mereka Tim London Sebenarnya Padahal Secara ini Mereka Secara supporter La Ripple Derby London Udah Kaya Perkedel Perkedel London Perkedel Bondone Jadi Kebayang The Business Jadi Mungkin Salah satu Influence Dari band Band Punk Maksudnya Band Band Punk Era Jaman Oi Mungkin Setelah The Business Dari London Kan Yang si The Business Terus ada Cockney Reject Cog Sparer Gitu Yang Dua band Cockney Dan Cog Sparer Ini kan Yang ngeklaim West Ham Banget Gitu Kalau yang The Business Kan West Ham Banget Gitu Tapi Personilnya Beda 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 Saya kira Man Bisnis West Ham Gitu West Ham Gitu Kayak Si Steve Wells Tapi Pemain Gitarnya Gitu Jadi Si Bisnis Tapi Mereka Akhirnya Menciptakan Beberapa Lagu Khusus Untuk Timnas Inggris Kebanyakannya Timnas Kebanyakannya Timnas Ada Southgate Southgate Terus Southgate You Penalty Kemarahan Kekecewaan Kekecewaan Jadi Band Bola-bola Nasional Gitu Kalau Bisnis Nasional Beda Sama Coke Sparer Sama Coke Reject Yang Wesson Mangeet Dimana Dilirik Southgate Itu Kan Apa Dia Bentuk Kekecewaan Padahal Kamu Bisa Menjadi Pahlawan Kan Kamu Bisa Menciptakan Goal Gitu Kan Ternyata Kamu Malah Mengarahkannya Kekeeper Dasar Inilah Shit Terus Bikin Lagu Maradona Maradona You Shit Gitu Kan Maradona You Hand Of God Hand Of God Gitu Kan Lagu Maradona Oh Itu Karena Saya Gak Baca Liriknya Maradona Saya Kira Lagu Tentang Maradona Itu Yang Menyanjung Maradona Gitu Justru Itu By Hand Of God Bercerita Tentang Itu Dan Si Apa Shotgate Juga Disebutnya Si Hidung Panjang Gara Hidung Panjang Kamu Tidak Bisa Melihat Gawang Dengan Si Shotgate Itu Kan Terus Yukan Seperti Itu Kata Kasar Keluar Selain Lirik 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 England Lirik 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 Pure 51 pede fase kualifikasi Piala Dunia 2002 2002 itu terus sih kan sistemnya itu home away kan ya ya pas grup tapi home away nah di Wembley si Inggris kalah 1-0 di pas di Munich lah Munich stadion Muncan dululah ya si Inggris menang 51 Goal hat-trick si Macleowen Macleowen nya terbaik dulu sistemnya kancilnya istri Adi bener sih ucingnya si Owen hat-trick Emiel Heskey Sama Steven Gerrard itu yang diluar dugaan maksudnya si supporter Inggris itu udah pesimis gitu Jerman-Jermannya masih masih zaman itu ya jaman Steven Eiffenburg gitu kan pemain-pemain ya Oli Perkan gitu kan keepernya Oli Perkan memang pemain-pemain ya dululah pemain-pemain legendaris ya sekarang mah legendaris lah mereka dimana memang si Inggris ini sangat susah untuk mengalahkan Jerman gitu kan pada akhirnya ketika kemenangan itu dia ambil di apa si The Business akhirnya nyiptain lagu ya karena mungkin rasa bahagia ya rasa bahagia kemenangan 51 gitu dan si apa tuh memang kalau kita lihat dari sejarah Inggris Jerman ini kan sangat panas saya dari Perang Dunia 2 juga udah udah panas dan pernah baca juga bahwa si Hitler itu pernah menyerang Inggris dan sasarannya adalah lapangan sepak bola di Inggris dia misinya ya khususnya di London di di bom gitu cari lapangan bola jegur-jegur-jegur untuk ya agar Inggris tidak bisa berprestasi di dunia sepak bola Edan ya? Edan si Hitler juga Kirain tapi biar gak ada yang kumpul-kumpul hooligan-nya tapi emang belum ada hooligan sebelum makan cross town perang dunia kedua ya ya ada dan si media di Inggris juga bilang bahwa si Hitler ini adalah sosok supporter Jerman yang paling tidak sportif dibom-nya tuh alam orang-orang lagi paling nyeri gitu ya orang kan cari pangkalan militer ya itu memang utama ini mah kebayang Hitler itu seremnya maksudnya seremnya tuh dia Edan menguasai dunia hatinya gitu sekali serang itu serang banget gitu KBHW ini serang gitu di babi buta lah, babi buta lah ya gitu kan sampe lapangan bola-lapangan bolanya pun dan si apa kejadian ketika kekalahan Jerman 5-1 atas Inggris di Munich itu si pelatih Jermannya langsung sakit jantung A oh iya? ya apa? aget gitu nya anjing eleh jengker itu elehnya telak gitu elehnya kalah telak ya biasanya kan ya timnas Inggris ya sama kayak timnas indonesianya ya supporter nang abret gitu iya timnasnya prestasinya ya gitu menyon we dan si Inggris itu kan kebanyakan gitu akhirnya ya sekarang-sekarang Indonesia lagi rada agam naik gitu prestasi itu rada naik lah cuman kasihan gitu gak ada bendera PBSI dari badminton ya ya badminton hal yang mungkin kayak gitu loh ah hal ya ya standar hal yang ah naon gitu tapi itu kalo luar negeri mah itu detail gitu apalagi doping ya nah hal doping lah kan itu doping kita juga gak tau gitu lah ada komis ya komisi doping itu cuman ada cuman hanya di pagelaran eh pagelaran apa bertarap internasional aja gitu kan oh iya padahal sih itu mah kan pagelaran kayak Liga Liga Indonesia terus sampe pon gitu kan itu sebenernya harus ada harus ada cuman Indonesia ya ya hari-hari itu ya Sarwajig Thailand ya pas gitu sebelah sama pas lagi tapi kemarin ya Indonesia menang lah ya ada rasa bangga lah di badminton ya Indonesia aja gitu ya PBSI lah bukan aduh yang naiknya kan PBSI ya bete kan red and white gitu red and white gitu yang kita bangga itu red and white gitu kan bener sih sebenernya pas setuju maksudnya Indonesia ini besar sama media aja sama kayak di Inggris padahal secara prestasi mah aku udah yaaah makanya ketika ada prestasi yang bermunculan kan iya pas kebayang 25 tahun ya hampir 25 tahun ya yang Thomas Kapp yang Thomas Kapp 19 tahun ya 19 tahun ya belum ke Indonesia lagi gitu kan tanpa gelar lah gitu ya sekalinya kita yang juara yang naiknya PBSI kan bukan red ya itu karena kesalahan bukan pedresi apa menteri itu tuh mempora lah ya yang dikritik ya yang dikritik itu ya maksudnya itu yang satu hal yang kecil sih sebenernya kayak doping gitu sebenernya yaa kayak masa sih lolos sih doping kayak gitunya nah maksudnya saya juga belum baca-baca amatnya tentang masalah doping kan cuma saya tahu tuh kayak pagelaran kayak PON pagelaran itu sebenernya harus ada ada divisi dopingnya gitu nah ada yang mungkin di nasional tuh dia lihat beberapa tahun atau beberapa tahun kebelakang si Indonesia gak ada nih divisi yang hmm emang inilah ya kita tuh selalu menyepelekan eee jadi cuman kita tuh cuman ngeliatnya tuh kalo pergelaran internasional aja gitu pasti pake doping gitu ya maksudnya bukan pasti pake doping pasti pake ada 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 apa sih check doping check doping check up doping nah balik lagi ke si Inggris nggak pake doping tau tau tuh stanky balik lagi ke Inggris kemenangan lima sa itu tuh ya sangat penting ya didedikasikan akhirnya padahal pasu ya itu pasu dimana si Inggris juga itu ee kemenangan itu tuh sejarah juga buat Inggris dimana dia tim nasi Inggris dilatih oleh orang non Inggris gitu oleh Sven Goran Eriksson Sven Goran Eriksson dia kan ya terkenal banget lah dia mah di Inter ya di pernah 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 di Inter ya di Inter terus ke pernah di La Gio pernah Inter terus ke Manchester ya terakhir atau di pernah di Manchester City juga pernah pernah Manchester City baru ke Inggris ya di La Gio pernah nah itu kan jadi kalau di kita mah si Hong Se-Yoon ya jadi di Stadion itu cuma ngeliatin yang lagi main gitu ya Scott Scott ya nah disana sih ya jadi Jumawa lah sampai si harian Guardian bilang 5-1 Jerman telah habis jadi Jerman telah tamat lebay lah media-media sanatnya bener-bener lebay gitu dengan kemenangan itu tapi akhirnya si Inggris dan Jerman ini sama-sama masuk Piala Dunia 2002 karena Jerman apa itu ya duduknya juara grupnya Inggris runner-up 2022 ya 2022 dan dua tim ini di kalahkan oleh Brazil Inggris kalah sama Brazil yang go Ronaldinho yang dapet si David Siemens yang ya melongo gitu terus Jerman di final kalah 2-0 juga sama si Brazil si Oliver Kahn lah keepernya dulu saya masih inget go Ronaldo dua yang rambut nama gitu gini gak? ya Ronaldo hati masih si gak apalah juga pemain film di dietanya pemain film lah ya pemain film Ronaldo hati lah kan di film nah gitu ya dibikinin kebayangnya sampai bikin ada rambut lucu nah itulah si kuntul sebenernya si kuntul ya kuntul baris bukan gak pake O nya tapi ini masih kuntul memang ada itu si kuntul si kuntul ada bener nah jadi memang Inggris ini ya terkenal fanatik banget lah ya ya mau ya kita gak berbicara band hampir seluruh masyarakat warga sipilnya tuh gila bola gitu lah maka wajar ketika bandnya ada band yang menciptakan lagu atau pride ke klub daerahnya masing-masing dan timnasnya dan timnasnya ya sampai The Beast mungkin kita bicara The Beastist tuh kan band ini bubar ya 2016 eh sebenernya bukan bubar ya jadi pakum gitu sempet pakum dulu terus eh 2016 pokalistnya meninggal dunia eh kanker kanker apa sih? hati ya kanker hati si Mickey Fitz ya udah disana dia baru reuni maksudnya baru sekarang sekarang dia ada bukan reuni lah jadi reuni tapi pokalistnya dia kalau gak salah dari pokalist si Ian Purse Ian Purse gitu ya si Roy Pierce ya Roy Pierce dari Last Resort dari Last Resort dia yang ngambilnya dia pokalist ah pokalist Last Resort dia sampai tour 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 sempet tour juga pakai pokalist yang ini si pakai si Last Resort yang si Roy Pierce gitu kan si Roy Pierce sebenarnya kebayang Millwall banget doi kan itu kan itu kan lebih nyasir aja udah musik gitu kan kalo gak salah si Mick Fitz juga saking cintanya dia punya tato Inggris ya ya di sini ya 3 Lion atau apa ya PSSI lah si Mick Fitz ada sosok yang emang di apa di hargai dan dihormati ketika si dia si The Business tour ke Amerika ya dia di istilahnya ditempelnya tuh ya sama anak-anak New York New York New York hardcore gitu kebanyakan dia sempet si The Business tahun 96 97 kalo gak salah bikin tour kan tour eh 94 95 tour US bareng warzone gitu beberapa negara eh beberapa kota di Amerika tournya bareng warzone terus sampai sekarang juga ya The Business sih welcome gitu kalo ke mana ke Amerika apalagi ke New York gitu kan jadi istilahnya nongkrong bareng gue sama anak-anak New Yorknya gitu kan iya iya kan biasanya agak sama si si Pameli 3 nya di New York gitu kan kayak si Roger Mired Agnostic Prone gitu kan Harley Flanagan Chromex terus Ray Beast yang udah meninggal terus ya si Phinney Stigma gitarisnya Agnostic Prone gitu ya itu jadi rootsnya yang skinhead 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 hardcore lah di Amerika oh gitu jadi itu yang luas datang datangnya pas si The Business datang kesana ayo udah welcome selamat datang selamat datang selamat datang terus ya wah di jamu lah kemana-mana gitu sampai beberapa band dia ikut tour gitu ayo ayo bareng-bareng tour sama kita ada Madball ada berapa jadi ya udah anak-anak DMS dia ikut tour sama si The Business gitu iya 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 ya sakingnya kebayang gitu The Business yang dulu wah ya inspirasi gue setelah kan Aje inspirasi gue gitu inspirasi datang kesana ngutur yaudah dibikin set tour gitu kan terus yang datangnya band-band band-band kelas kelas berat tumpul di di Amerikanya gitu band Edan lah ya band besar ya sampai terakhir si Mickey Fit dia ditato disini DMS gitu DMS tuh dia apa sih kayak baru dakang lah anak-anak di New Yorknya gitu kan Dr. Martin Storm DMS itu Dirti Mani Squad atau apa itu masih-masih bro can lafal lagi sih ciri gara Dr. Martin Storm baru dakang lah gitu dan A saya mau mikir gini ya iya kan si Southgate itu kan dibikin lagu sama si bisnis ini ya si The Business ini kan itu lagu hinaan ya iya iya lagu hinaan akan jadi abadi gitu ya kebayang jadi si Southgate-nya gitu kan jadi kayak kemarin juga kan misalnya cuman kan kalau kalau lirikalnya kan si itu kan ceritain tentang yang penalti ya yang penalti gagal lu ya gagalan penalti ya cuman ya kalau di musik sih ya kalau di itu lah bisa di setel bisa di maksudnya bisa di apa di di setel lagi ya iya bisa berkumandang lagi pas kemarin si Southgate si Southgate juga kan gagal lagi penalti masukin dua orang pemain barunya kan untuk nendang penalti jadi berkumandang kembali baru ke Bali jadi Southgate ya kebayangnya si Southgate ada lagu khusus saya terus bukan sanjungan tapi cacian kan gitu ya wah kebayang yang budak-budak nah gitu kemah budak si Southgate gitu wain cetolognya gitu si The Business goblok kenapa bayang di kaya-kaya ya itu sih emang si klub yang nasionalis maksudnya bukan nasionalis dari partai atau dari sisi politikal ya tapi lebih emang ke fanatik sepakbolanya The Business lebih edan gitu dibanding Cockney sama si Fox Parer mereka mah lebih nasional lebih nasional gitu dia lebih beberapa lagunya beberapa lagunya banyaknya sih emang lagu-lagu tentang Timnas Inggris ya perjalanan Timnas Inggris ya dan pasti akan abadi itu sampai kapanpun ya sama barudak Inggris kayak Maradona gitu oh iya 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 nah itu si The Business lah The Business The Business Mickey Fitz dan yang sangat meng-influence juga beberapa band di New York gitu kan beberapa band di hardcore semuanya gitu kan mungkin ketika ya kebayang gitu kalau kita mengidolakan gitu band terus dia yang idolanya datang iya iya wap jadi disanjung kemana-mana sampe ya itu jadi jadi pertemanannya tuh sampe sekarang gitu sih iya dari si Inggris sama si Amerika ini Amerika tuh ya dari dari iya barudaketa lah gitu disana barudak DMS barudak New York hardcore sama si London Skinhand walaunya karakter Inggris yang meledak-ledaknya gila iya sampe yang mungkin kan The Business ada beberapa album gitu ya terus ada lagu-lagunya juga kan terus ada dia bikin lah lagu hardcore hardcore huligan iya hardcore huligan apakah keras gitu kan keras hardcore huligan terus dia yang yang menjadikan si The Business itu beberapa album terakhir musiknya lebih agak keras gitu iya jadi lebih agak keras jadi udah ada mungkin udah nongkrong di si New York gitu ada ini baru lah ya udah tiru bareng sama si Warzone ada warna baru ada warna baru jadi setelah yang lainnya sing along sama beat beatnya OE nya biasa gitu kalo ya si The Business emang album-album terakhirnya agak lebih Business Itulah The Business The Business The Business yang menciptakan lagu untuk Inggris yang ikonik si apa si logonya tuh kan merah putih hitam ya Oh iya iya Business keren sih jadi business aja entrepreneur lah kalo pas misalnya mungkin kita ada band nanti namanya The Convexy lah judul lagunya benang nah itulah si siapa tadi The Business ala 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 it's in the cabra hello The Business sekarang masuk ke si Cookney Reject Cookney Reject Cookney Reject Cookney Cookney itu kan aksen ya aksen khas Inggris ya aksen di reject di reject di reject di reject aja nah Cookney Reject ini tuh memang sangat kental banget sama namanya West Ham United wah doi memang band-band yang maksudnya band yang West Ham banget lah West Ham banget lah nah tadi kan udah dibicarain di bisnis yang yang nasional yang agak nasional terus si Cookney Reject dan Cook Sparer kan Cook Sparer mah enggak begitu enggak begitu sebenarnya Cook Sparer kan ada West Ham ya Oh sama Cook Sparer juga West Ham ya aduh angin West Ham tapi enggak West Ham banget gitu kalo Cookney Reject mah edan West Ham banget lah dia mah ini soalnya pernah saya lihat di Youtube di main di top of the pops tahun 80 dia kan memakai jersey West Ham gitu yang bawain nah itu itu sampe itu sampe sempet jadi per apa bukan perguncingan sampe sempet jadi suatu hal yang anjir banyak supporter-supporter kan itu lagi-lagi jaman-jamannya Hooliganisme ya iya 80-an kan sampai jamannya hooliganisme nah dari sana emang sempet banyak yang jadi wah ini nih jadi ya istilahnya dibule dan lah oh si Cookney Reject ini ya karena masih ya jaman-jaman dibule dan oh si ini top boys top boys ah gitu betul sampe bawa ya maksudnya pake jersey juga main di top of the pops dan itu kan dari di video bukan video di documentary East End Babylon gitu ya East End Babylon itu kan diceritain juga tentangnya pas dia main di top of the pops gitu dia udah mengambil resikonya udah ya udahlah biarin lah seneng kagong edan melanya gitu kagong eddie gitu kagong eddie dan eddie penner dia tuh ditanya kamu main band itu untuk apa ya pertama untuk mencari kebahagiaan aja dan untuk apa untuk memberikan sebuah dedikasi kepada West Ham United asalnya pada si Cookney Reject ya asalnya kan rock gitu rock bergema rock kalau dengerin album-album awalnya si Cookney Reject rock ya ya itu maksudnya harusnya bukan Cookney Reject jadi rock reject gitu jadi nge-punk jadi dia balik-balik ke jalanan gitu dan dia dan ternyata si Cookney ini ya ya mungkin karena tadi saya bilang bahwa dibule dan si mereka ini pernah diserang di Birmingham ketika konsera betul dia sampai di di dokumentarinya diceritain gitu diceritain itu itu sampai riot edan gitu iya dan akhirnya siapa pas lagi main itu lagi main kan pas pas dia tahu udah mau main banyak supporter Birmingham Zulu iya maksudnya sebelum Birmingham datang dia langsung edan kan kebayangnya itu ya pada masa itu gitu sudah kebayang lah kalau udah pernah ngerasain lo edan lah edan lah itu manggung diserang ratusan dari Birmingham gitu kan kebayang gitu pas manggung diserang gitu kan udah tinggal main gitu diserang itu dia dicerang kalau yang udah ngalamin lo pas tinggin itu jalan orangnya serem tuh iya dan si dia punya statement si Kok Nini ketika era itu kamu nonton bola itu harus pakai jaket anti peluru katanya iya 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 karena memang mungkin saking riot dan chaos banget lah mungkinnya pada pas itu sampai ada statement ketika kamu nonton bola ya sama kayak si Sans bilang bahwa kamu berarti sudah siap dengan nyetor nyawa lah makanya kamu harus pakai anti peluru katanya pas lagu pas apa bukan lagu sih pas apa dari penyerangan yang yang bikin si Kok Nini diserang diserang itu kan si vokalisnya kan itu adik kakak tuh vokalis sama pemain gitarnya kan dipecahin botol di kepalanya kan wah terus aja jadi perang ngerinya ngeri sampai segitu jadi dia udah datang dia udah datang pakai kendaraan gitu kan sama si rodisnya satu orang gitu kan pas mau main diserang langsung dan mereka bilang bahwa itu adalah pengalaman paling brutal gitu yang pernah kita alami jadi dia ceritain paling brutal gila gitu kan kalau di tempat-tempat lain cuma hanya cemohan atau apa gitu kan ini bukan diserang diserang jelas edannya edannya ternyata ngeri gitu tapi itu beberapa beberapa tahun gitu beberapa tahun di belakang ketika jaman jaman belum pinter lah jaman jahiliah jahiliah mungkin ya semau nya dan dia bilang ya sekarang mah udah udah gak ada lah udah gak ada penyerangan kayak gitu itu cuma ada penyerangan kalau cemohan atau biasa lah itu hal biasa lah udah gak terjadi di fase era sekarang betul dan si apa tuh si kung nirijek juga kan akhirnya dia menciptakan lagu goodbye absent park ya stadion legend 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 dari si West Ham ya dia bilang kita kita ya supporter WSM supporter Man City dan supporter Arsenal memiliki perasaan hancur lah perasaan hancur kehilangan jati diri kehilangan kehilangan sebuah sejarah lah sejarah sosialnya bodayanya gitu kan kan ada di stadion itu kan yang si Pina ke olimpiade stadium kalau gak salah olimpiade London si WSM jadi udah gak berkanang di upton park ketika separuh hidup kamu tuh ada di stadion gitu kan ada di sini cerita saya ada di stadion ini sekarang udah cuman ya gitu kan dan dia juga pas perpisahan si upton park juga dia konser melakukan sebuah konser di stadion kan di stadion dan ya mungkin ini tempat bersejarah sampai ada ya beberapa supporter WSM bikin ngasih bunga betapa cintanya lah mereka gitu seorang punk rocker gitu punk rocker gitu punk rocker perjalanan terus yang dihargai ya maksudnya dihargai sama si klubnya gitu yang ya maksudnya si klubnya ikut ikut intense gitu ketika di stadion upton park gak ada ya kamu main ya nah itu seperti itu apresiasi dari klub apresiasi betul untuk si supporter pun ada gitu ada BO ini ada band yang memang fried banget ke klub kita dia kasih kayak forever blowing bubble kan itu yang di recover di cover ulang dengan bentuk versi punk versi yang oh yang jaman segitu kan yang itu yang membuat si Cockney Reject ya main dimana-mana juga di banner nya di banner nya jadi cuman ya kebanyakan sih kalau main di Inggris pas saya liat di video nya tuh kebanyakan kalau main di Inggris banyaknya ya standar cemohan atau gimana aja iya iya sing along sih sing along cuman lagu-lagu beberapa lagu ketika lagu WhatsApp nya ada yang jangan dibawain gitu atau ada yang dibawain atau tapi ya terus kebanyakan banyak supporter WSM tuh yang ada di beberapa negara gitu kan atau di beberapa ketika diatur tour ke Brazil tour kemana gitu dia ada supporter nya dihargaan gitu yuk kang 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 distrik ayo senang copywm-an ayo copywm-an sama kan si WSM juga di ini sama si strip Irwin Irwin Madden si Irwin Madden itu juga katanya eh bukan katanya yang pernah saya baca dia membawa virus-virusin jadi WSM ini ke beberapa negara di Amerika gitu jadi ketika konser ya mungkin kan kalo yang ketika mungkin anak-anak musik ya taunya WSM United yang musisi banget ya maksudnya musisi banget ada feedbacknya dari beberapa musisi yang udah top dia bawa apa dia pake jersey lah atau pake embel-embel klubnya gitu ya itu WSM gitu kalo yang lain sih agak jarang mungkin iya iya ya siapa gitu kan mungkin si Morrissey lah Morrissey juga kan salah satu dia penggemar tapi kan Morrissey Manchester United kan tapi dia tae kadang suka pake WSM bingung gitu ada orang nama langsung ngobrol sayanya sama Sunna nanya adik dirinya tae bener tae supporter mana hei gitunya kadang kan dia Manchester United kadang WSM gak tau lah gitu ya mungkin kan Manchester terus lahirnya di oh mungkin ya lahirnya di Manchester besarnya di London kan besarnya di London kan eh besarnya di eh besarnya di Manchester akhirnya di London kayaknya oh iya kalo ini mah di koreksi aja kalo si siapa si Johnny Marma kan Manchester banget lah Manchester City lah ya nah gitu jadi memang dimana si klub ini tuh bener iya di antara 4 cerita ini mungkin si Rotten lah Johnny Rotten karena dia membawa nama pribadi lah nama pribadi ya sepistolnya gak begitu gak begitu yang gimana ke bola lah ya terus sepistolnya juga jauh banget lah terus ya kayak Rotten pang banget gitu gak identik banget sih sebenernya kalo kayak musik musik pang ya gak ke bola ya kalo kayak oi gitu kan itu ya identik gitu banget lah ya dimana memang si klub ini bener-bener mengapresiasi apa sebuah karya lah ya sebuah karya untuk ya inilah kalo di kita kan asal jauhannya ya belum jauh lah gitu belum terrealisasilah hal-hal seperti itu tuh gitu yang yang diundang tuh ya band-band yang ya gitulah yang terus si 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 dimana dia memang pride banget ya demi klub nah dia mau dipecat dari band akhirnya dia menciptakan semua lagu untuk dedikasi klubnya dan dipakai juga klubnya si klubnya juga memakai ceket board atau warna catur biru putih untuk dedikasi ke si madness gitu kan ya ke si sunsnya lah ya terutama gitu kan terus ada si siapa tadi the business yang nasional yang nasional yang nasional yang nasional inggris pride nya ke timnas nya gitu kan karena beberapa personilnya ada beda-beda klub gitu kan berbeda-beda klub akhirnya ya mungkin ya udahlah jalan tengahnya kita mah menasional saja lah menasional dan ada si kukni reject kukni reject kan si adik kakak nya tuh itu emang USM banget lah luar itu terus emang bengal banget suburban banget lah dan dia dari jadi pengen artis rock and roll atau apa gitu kan terus di reject jadi kukni reject ya bikin lagu musik punk pas jaman-jaman nya itu kayak jaman-jaman nya jaman-jaman nya pas musik musik punk tuh lebih edan gitu jadi si Inggris mah ibarat ya orang Inggris mah ya suka bola ya maksudnya ada buat statement ketika kamu lahir kamu bisa memilih sebuah agama tapi kamu tidak bisa memilih sebuah klub sepak bola kan ada seperti itu ya ya mungkin ya inilah Inggrisnya negara sepak bola tuh ya seperti inilah gimana masyarakatnya tuh bener-bener gila meskipun secara prestasi mah secara prestasi timnas nya mereka mah ya bisa disebut jauh lah dari tertinggal dari Itali dari apapun gitu dari Jerman saking banyaknya musisi juga jadi banyak musisi yang yang pure yaudah dia mah bahwa ini kayak gini terus ya menjadi ya istilahnya legenda gitu kan terus ya jadi apa panutan gitu atau jadi idola gitu kan jadi ya itu jadi dan sekarang kita juga kan musisi-musisi bukan musisi-musisi ya band-band kita juga udah mulai seperti itulah untuk menggunakan jersey cuman ya masih rawan untuk misalkan sekolah beripal ya tadi kan digulung di Birmingham ya panggung ketika jaman jahiliah jadi kalau ada yang gulung ya berarti jaman jahiliah orang jahiliah biarin aja berekspresi bebasnya bebas ken lah setelah gitu lah ya episode kali ini ya ini udah siang juga ya tuh banyak tentara sama polisi dan kalau PP bisa di ya takut lah ya lagi masa pandemi gini ya tapi alhamdulillah sih baik-baik terus ada hulek juga ada gudung merdeka gudung merdeka nah ini jalur-jalur ini sebenernya jalur-jalur artepak tuh artepak jangan dipugar gitu oke mau dibikin kantor atau apa tapi kalau bisa ya jangan dipugar gitu bangunannya tetep kayak kayak di simpang lima sana kan ada yang dipugar gitu waduh ya sayang lah itu kan terus yang disebelah sana adalah jalur gitu jalur tengah ya gedung-gedung sejarah mah mending chat way lah gitu ya ya kayak gini lah kayak perorangan nih bank perorangan bank perorangan ya bank perorangan ya sayang lah ya ya jadi artepak nah gitu aja episode kali ini ya ya sehat selalu temen-temen untuk apapun oh ya sayang selalu buat temen-temen semuanya ya ya bisa komen atau ada yang gak setuju atau kritikan bisa ada yang kurang gitu kan ya atau ada yang kurang salah ya itu komen aja dan kita terbuka lah ada sharing ya ya ini mah yang sharing lah tidak menggurui kita tidak yang lebih tahu tapi ini mah lebih ke sharing ada satu yang oh ini yang bener mah ini kalau di komen aja silahkan ya 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 gitu aja ya untuk episode kali ini saya Jepo terima kasih on terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih